E-Channel Pelaksanaan Smart Train Ramadan 1445 Hijriah di SMA Negeri 1 pada Larang, Bandung Barat Dilaksanakan secara lari mulai 14 sampai 28 Maret 2024 Bertembakan melalui Smart Train, kita persiapkan generasi terdidik dan terbaik Kepala SMA Negeri 1 pada Larang, Lina menyampaikan Kegiatan Smart Train ini bertujuan untuk melahirkan generasi terbaik di masa mendatang Sehingga banyak program yang dilaksanakan untuk melatih siswa berkarakter baik Seperti karakter berbagi pembiasaan baik, seperti pembiasaan sholat duha dan sholat tilawah Nantinya mereka akan terbiasa menerima ilmu agama Selain itu, dari kegiatan rantang berbagi ada 150 paket sembako Untuk dibagikan kepada masyarakat dan anak yatim piatu di sekolah Dan pembagian wakaf Al-Quran yang akan diberikan kepada pesantren di wilayah Bandung Barat Kegiatan Smart Train ini tujuannya untuk melahirkan generasi yang terbaik untuk di masa mendatang Sehingga banyak program-program yang dilaksanakan ini untuk melatih anak menjadi berkarakter baik Seperti karakter berbagi, kemudian karakter untuk membiasakan diri pembiasaan-pembiasaan yang baik Seperti sholat duha, sholat ilawa Kemudian mereka juga akan terbiasa untuk menerima ilmu-ilmu agama tentu saja Yang akan mencash hati mereka, jiwa mereka supaya menjadi orang-orang yang menjadi terbaik di masa mendatang Sesuai dengan slogan dari Distrib Jabar yaitu terdidik dan terbaik Terdidik di masa ini dan menjadi generasi muda terbaik di masa mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini diadakan kasus maturannya di SMA di SMA di SMA untuk kelas pemerintah Dan hari ini, materi ini ada penerbangan yang disamping oleh Bapak Umbil Alaminji Jika yang mempikir yang akan diberikan oleh Bapak Umbil Alaminji Sementara itu, pelaksanaan smart train Ramadan di SMA Negeri 2 pada larang Bertemakan karom smart train Melalui kompeten aktif religius optimis masagi Kegiatan tersebut dilaksanakan di masjid dan aula sekolah secara lari Dadang Hermawan Kepala SMA Negeri 2 pada larang menyampaikan Kegiatan rutin harian selama bulan Ramadan Melalui kejian Islam dan ajangan masuk sekolah Melakukan pembinaan ahlak adab kepada orang tua Dan lingkungan terhadap siswa Dengan mendatangkan pemateri dari luar sekolah praktisi hipnoterapi Dalam bidang motivasi dan islami Melalui kegiatan smart train ini, Kepala Sekolah berharap Harus ada perubahan ahlak Bukan hanya sebuah rutinitas yang dilakukan dari tahun ke tahun Mudah-mudahan ada perubahan ahlak dari siswa lebih baik lagi ke depannya Kegiatan rutin yang harian yang kami lakukan selama ini Ada untuk terkait dengan kajian di sekolah Terkait dengan satu adalah ahlak Terus ada pada orang tua dan lingkungan Termasuk pada lingkungan karena itu hal yang penting kami lebih menetapkan Dan kami juga mendatangkan pemateri dari luar Dalam hipnoterapi yang besok insya Allah akan dilaksanakannya Selain yang disampaikan dari Dinas Pendidikan juga Melalui program smart train ini kami ada inovasi Agar anak-anak tidak boring Mereka itu memberikan hal-hal yang baru seperti itu Dari Kabupaten Bandung Barat Asepte di iChannel TV Melaporkan IChannel Terima kasih telah menonton!